Intro Bertempat di halaman rumah adat Kelurahan Guntung, Musyawara Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau MGMPA Kota Pontang pada Sabtu lalu menggelar STEM Challenge for Science Teachers atau Batang Tantangan bagi Guru Sains kepada Guru-Guru IPA SMP dan MTS Sekota Pontang. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh PT Kaltim Nitrat Indonesia. Hamid selaku Ketua Pelaksana mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh Guru-Guru IPA SMP dan MTS berjumlah lebih dari 50 peserta dan merupakan hasil kerjasama pengurus MGMPA dengan PT KNI yang diharapkan dari kegiatan ini dapat berkelanjutan ke depannya. Buah kami, Pak, insya Allah akan ada sustainable-nya, Pak, ya. Insya Allah, permohonan kami semoga tidak berhenti di sini saja apa yang kita lakukan ini sehingga ada keberlanjutan yang di belakang dan kita semuanya bisa meningkatkan kualitas kita untuk membimbing akutra-putra bangsa untuk bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu manajemen PT KNI yang diwakili oleh Anang Hendaya mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh PT KNI untuk para tenaga pendidik ini diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat membantu kemajuan khususnya dalam dunia pendidikan yang dapat terus berlanjut. Untuk itu mungkin KNI ini tidak akan pernah berhenti, Pak, sesuai dengan tadi yang diharapkan. Jadi hal apapun yang KNI bisa lakukan untuk komunitas yang ada di Bontang, khususnya mungkin komunitas-komunitas di bidang sosial, kemudian di bidang pendidikan dalam hal ini, mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya. Jadi tinggal bapak-bapak nanti berdiskusi dengan kami. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Bontang Usman yang membuka pelaksanaan STEM Challenge for Science Teachers mengatakan, sangat bangga terhadap antusias para tenaga pendidik dalam mengikuti kegiatan ini. Adapun kegiatan yang didalamnya terdapat berbagai materi dan games diharapkan bisa disampaikan dan diterapkan kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah nantinya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan, tadi saya minta penjelasan dari Panitia, ternyata kegiatan ini banyak gamenya ya, banyak gamenya. Jadi biasanya kalau ada pelajaran kalau game itu mengasihkan. Terserah kalau kita belajar itu di ruangan, tertutup, di meja kemudian baca buku, ya biasanya ngantuk Pak. Ya biasanya daya serapnya juga mungkin kurang. Nah tetapi ini ruangan terbuka, dikemas dalam game, lomba, ini biasanya lebih antusias. Karena kenapa? Ada kompetisi di dalamnya. Nah setiap kompetisi itu kan menuntut, mengeluarkan energi ekstra kepada peserta. Karena setiap tim, setiap peserta itu ingin mendapatkan yang terbaik. Nah inilah trik Panitia mengemasnya sangat baik, sehingga nanti hasilnya nanti itu kita harapkan bisa maksimal. Dan ujung-ujungnya, apa yang didapatkan pada kesempatan ini, itu bisa disampaikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah kemudian siswa-siswa nanti akan dipilih yang terbaik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. dua... Sampai jumpa. Sampai jumpa.